Gak curah Damage kita gak dianggap sama sekali pak gila Cuman 8, aduh gila 28 Wah mati pak, bener-bener mati Halo semua kembali lagi di Craftopia Bersama gue Otakure Disini kita masih menggunakan Karakter si mbak Tiki Cuman kita ada ubah-ubah sedikit Untuk skillnya Yang pertama adalah skill tamer Masih kita ambil semua Kemudian skill trick Sekarang kita memiliki play dead Pura-pura mati dan attack order Jadi kita bisa menyuruh kita punya pet untuk menyerang Selain dari itu gue juga punya Satu skill magic angin ya Jadi setidaknya sekarang Kita ada perlawanan sedikit Kalau kita ketemu sama boss atau musuh-musuh Daripada kita gak bisa betul sama sekali Setengah mati Maka dari itu sekarang kita mengambil sedikit skill Kemudian untuk summon ya Gue mau cari summon-summon yang berukuran kecil Dan bisa menyerang dari jarak jauh Soalnya kalau kita pakai karakter yang nyerang dari jarak dekat Dan yang ukurannya besar itu suka nyangkut-nyangkut dan suka error-error Kemarin gue menangkap seekor serigala Yang akan kita gunakan sebagai kendaraan kita untuk jalan-jalan ke sana dan ke sini gitu ya Mungkin gak lebih cepat daripada goblin Tapi lumayan lah lucu Kalau kita bawa kuda kan gak guna gitu pak Kuda gak bisa nyerang pak Buat apa kita bawa kuda gitu Mending kita bawa sekor serigala yang gunanya bisa untuk menyerang dan bisa untuk dinaikin juga Nanti kalau levelnya udah tinggi juga kuatinnya serigalanya Mungkin jadi cepat jalannya Serigala kita level 2 Kita suruh nyerang serigala level 12 Attack Attack Ya attack 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 order No Bisa muter-muter Gak jelas Hajar Ura Hajar Ura Kita mesti leveling dulu deh Mesti kita naikin dulu level kita punya serigala No Sudah level 5 kamu Bagus Bagus Kalau serigala kita naik level Speednya nambah juga dong Kalau speednya nambah kan enak ini Rari yang ngebut dia jadinya Kita butuh iron ore Kita butuh baterai Kita butuh pistol Kita butuh ngebunuh 2 goblin archer Kita butuh bulu domba Kita butuh air Kita butuh membunuh wizard level 1 Kita butuh cheesecake semanyak 5 unit Hmm banyak yang kita butuhkan Keluarkan serigala Battle Aduh Oh ini bisa nempar dari jarak jauh juga ya Goblin ini Level 21 Kok jawaban levelnya Attack order Gak sakit serigala Kita buff serigalanya Biar makin kuat Ura Jadi kuat serigala kita harusnya Harusnya sih makin kuat Tapi levelnya terlalu jauh kayaknya Gak begitu berasa kuat ya Gak apa-apa Gak apa-apa Kita leveling dulu serigalanya Keluarkan skill angin Nuh Punya skill kita sekarang Bukan tembak-tembak doang pak Punya skill angin Goblin archer Ikuzo Ura Gak sampe Gak sampe Gak sampe Gak sampe Ura 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 Magic angin Gua mesti cari efek suara lain selain Ura Untuk magic masa Ura juga Mesti cari yang lain gitu Ura Gocek Ura Magic angin Ura Berat Hajar 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 Widi Kocek Kelap bener kocek ya Hajar Mati semua Udah level 8 kita punya serigala Cepet naik levelnya serigala Kalau kita bunuh Monster-monster level tinggi Naik levelnya sangat cepat sekali Ini kita kayaknya udah salah jalan banget ya Iya kita udah beda pulau ini pak Kita sudah beda pulau Resource yang kita dapetin Gak sesuai sama Kita punya quest gitu Quest kita adalah kumpulin copper Dan kumpulin iron Ini yang kita dapetin malah silver Hei kamu Ura 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 Kocek Uus Dewa Dewa Cepet Magic angin Hajar Ayo gigit ya serigala Attack order Attack order Serang dia Serang dia serigala Kok gak nyerang serigala gua Kasih buff serigala ya Biar kuat Oke Serang dia serigala gua Gak terjadi apa-apa Kita mesti cari attacker sih emang sih Ini serigala kan cuma buat kendaraan doang Serigala kebawah-bawah cuma buat kendaraan sebenernya Tapi dapet sirtil Untuk penyerangnya kita butuh Archer atau magician sih Kalau bisa sih magician lagi ya Jadi kita bawa pet magician gitu kan lucu Hmm Oh kemarin kita nangkep lizard ya Kemarin kita nangkep lizard pak Bentar 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 Aduh mana kita abis Oke Main magic kita mesti punya mana banyak rupanya Bahkan mukul biasa pake mana pak Mukul biasa pake mana Hmm Nah liat ini ya Nih Kalau monster yang Meli Meli suka begini pak Nuh Setak begitu pak dia pak Ura Uh bisa digigit Bisa dianjurin Kalau kita dapet pet difference enak Permisi Ada goblin archer gak Satu lagi Uh ada peti ada peti ada peti Mencurigakan banget tapi ya Sialan Level 20 apa itu Hehehehe Uwana gelap lagi Kagak jadi Tadi gak ada Tadi kagak ada begituan Mari kita pulang Bunuh semua musuh Dalam 60 detik Kita buff dulu Kita punya serigara Sip Let's go Lawan serigara Kok gak keluar skill gue Ura 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 Hmm Ini mana yang musuh Ini musuh Ura Ada 6 ya Ura Ura Gampang ya bunuh serigara Hmm Kamu Serangan angin Sip Kurang dual Uh jadi beruang Ini baru susah Hehehehe Kalau serigala gampang Ini susah Beda ceritanya Waduh 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 Aduh Ura Damage kita gak dianggap sama sekali Pak gila Cuma 8 Aduh gila 28 Wah mati Murah-murah mati Hehehehe Kalau kita ketemu beruang Murah-murah mati Nah Begini aja Belum bisa kok Gak sanggup kita lelan beruang pak Serius Gak sanggup kita lelan beruang Oke Hei Bangun lagi Hehehehe Oke lah Gue kira serigala doang Ternyata ada beruangnya Serigala kita Gak begitu berguna Sebagai Apa namanya Sebagai kendaraan Gak begitu berguna Sebagai battle Juga gak begitu Bagus Lawan beruang Gak sanggup dia Hmm Kita ganti deh Kemarin ini Kita sempet nangkep Yang namanya Yang Bentar Kita masukin dulu Kita sempet nangkep Yang namanya Wizard ya Wizard Mana ya Ini ya Wizard Pet ability 2 Apa itu maksudnya Jadi ada Pet-pet yang ngasih kita Status khusus gitu ya Kayaknya Kayak begini nih Mono Nah Bisa Angkat tangan Kalau ketemu Mono lain Gak tau buat apaan gitu Bisa menyapa Mono lain gitu Kalau kuda Bisa loncat Goblin gak Gak jelas Ability nya Ini juga gak jelas Ini juga gak jelas Ini Pet ability 2 Itu doang ya Hmm Kita akan bawa Kita punya wizard Sama goblin archer Kalau serigala itu Oh Serangan dari serigala itu Bisa ngurangin Defend musuh Hmm Goblin archer gue mana ya Kok gak ada ya Kita kan punya goblin archer Kemarin Oh ini goblin archer Oke Kita bawa yang bisa nyerang Range Soalnya Soalnya kelihatannya Lebih berguna Dan kemungkinan Rusaknya lebih kecil Oh iya Kita disuruh Bikin flint lock Tadi ya Bikin pistol Satu unit Satu unit pistol Ini dia Hmm Cuma butuh iron ingot Uh gila 20 iron ingot Mayan Graf Bikin pistol Pistol kelar Oke Hmm Iron ore sudah Copper ore sudah Yang kita butuhin Dan berikutnya adalah Bulu domba Sama baterai ya Untuk dapetin Baterai kita Mungkin Hmm Oke Sekalian kita mau ngetes Kita punya monster Pet Goblin archer Sama magician Kita suruh lawan kuda Kita bakal tangkap kudanya Untuk Ngasilin baterai Si kuda Let's go Naikin power Archer Archer Serang dia Archer Serang dia Serang Serang dia Archernya meragukan Meragukan Archernya Kagak berantem Gimana sih Archernya Kemana dia Waduh Gue mulai meragukan lagi Sebagai seorang Temer Masuk 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 Balik 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 Wizard I summon You wizard Keluarkan skill Ayo keluarkan skill Wizard Ada kuda Hajar Itu kuda Nah Tuh Lihat itu Serangan Angin Damagenya kecil Tapi Masih level 1 Mungkin level 2 Nanti bakalan gede Damagenya Oke Ini lebih menjanjikan Ura Kena tuh Kena tuh Yah Bola gue Ura Oke Kita ambil Kita butuh kuda Tep Tuh tuh Ada satu lagi kuda Situ Mukulnya pelan banget ya Tapi ya Magicnya pelan banget ya Sangat-sangat pelan sekali Kita mesti cari yang cepet Nembak ya Padahal goblin Archer Bagus kelihatannya Wah ini bisa nyerang Tapi Oke Hajar Hajar Jangan bunuh Jangan bunuh Jangan bunuh Jangan dibunuh Kita tangkap dia Ura Yah Bola gue Ura Sip Dapat 2 kuda Kita butuh 10 baterai Mungkin 1 kuda itu bisa menghasilkan 2-3 baterai gitu ya Mari kita tangkap 5 kuda Itu ada kuda lagi tuh Ayo Wizardku Let's go Wizardku Kita lihat Kalau udah level 10 Masih sampah Kita akan cari lagi Pet yang lain Susahnya Bukan nyari petnya Yang susah disini Adalah mencari pet Yang berfungsi dengan baik gitu Petnya sih banyak Yang bagus-bagus Cuma yang berfungsi dengan baik Yang battlenya bagus Yang berguna Yang susah itu Pet macem-macem Yang kuda bisa nih kita jadiin pet Sapi pun bisa Nyari monsternya gampang Skillnya itu loh Kadang-kadang ada yang berguna Skillnya ada yang gak berguna Kayak mono Jalan-jalan Muter-muter Nyapa-nyapa mono lain Gak berguna kan Buat apa sih mono Yah Sama aja pak Tuh Wizard kita disono pak Gak ada yang bener Udah Gak ada yang bener Petnya Kita akan coba lagi Kita punya Goblin Archer Ayo Goblin Archer Serang dia Goblin Archer Parah banget Ini Gak mau nyerang sama sekali malah Gak mau berantem dia sama kuda Oh dipanah Dipanah Gak kena lagi Panah Panah dia Goblin Archer Let's go Ikutzo Cebret Cebret 41 Paling bagus ya Memang udah yang Goblin kapak gitu ya Lari yang ngebut HPnya banyak Damagenya sakit Tapi Suka rusak-rusak Karena gede banget badannya Kita butuh yang badannya kecil Tapi damage-nya sadis gitu Kalau bisa dari jarak jauh nyerangnya Ura Kita mendapatkan Kuda Ura Siap Let's go Kamu Bisa kita naikin Wih jalannya lumayan ngebut ini Bisa lari Mukulnya lumayan keren Kok gak berantem nih ya Ura Wih damage-nya Ura Oke Wuh Pukulannya ada dua jenis lagi Ada dua jenis pukulan dia Jadi kita Wih jalannya ngebut banget Klik kiri Klik kanan Mukulnya bisa dua kali Oh Apakah kita akan Wih gede banget ya Jangan didorong-dorong dong bareng gue Aduh mati kebakar sih goblok Untuk generator Baterai kita Kita taruh di Ini jalan ya Putih-putih ini jalan Kita taruh disini aja Mungkin ini akan menjadi tempat olahraga Begitu Tempat olahraga umum Playground umum Gitu ya Ini kok ngambang-ngambang nih Turun-turun Jangan disini Kita pindahin ke tempat yang rata Harusnya sih kita kasih lantai Cuma nantilah menyusul ya Taruh sembarang aja dulu Orang cuma mau ngerjain quest doang kita pak Kita hanya mau mengerjakan quest Sip Tadi kuda yang kita tangkep Kita suruh Kamu Bikin gue baterai Oke Kamu Bikin gue baterai Kamu juga bikin gue baterai Moga-moga satu kuda ini bisa menghasilkan Minimum dua lah Kalau bisa dapet sepuluh Satu kuda lebih bagus lagi sih Oke Sepertinya satu kuda bisa dapet sepuluh Oh kuda bagus untuk ini Kuda itu emang kerjanya untuk Menghasilkan baterai sepertinya Satu kuda bisa dapetin sepuluh baterai tuh Ngebut itu Biasanya mati pak Sebentar pak Ini gak mati ya Oke kita sudah mendapatkan tempat penghasil baterai Kita lihat quest kita lainnya Ini cheesecake ya Bikin cheesecake Sama bunuh wizard Ambil air sepuluh Air gampang ya Kita punya sumur Jadi udah ada sumur di tempat ini Tinggal kita ambil aja Ini ada sumur Ada sumur Kita ambil Hap Kita dapet air Kemudian Hmm Airnya kita masak lah Ini ya Ini kita masak Jadi air Cebret oke Air sudah kita dapetkan Cheesecake Kita butuh tepung Keju Telur Dan gula Gula bisa kita dapetin dari gentong-gentong Telur bisa dapetin dari telur Dari ayam Tepung dari padi Keju Kita dari Egging Egging mesin Mana Egging Yang mana sih Egging Ini ya Ini Egging facility Butuh tulang 5 unit Aduh Iron kita habis ini Tulang ada Bagus Kita bikin Egging facility Ini ya Egging facility Terus Gue sering bunuh sapi Jadi harusnya kita punya banyak telur Nggak sih Eh kok telur Kita sering bunuh sapi Harusnya kita punya banyak susu Susu Telur ada Susu nggak ada Oh ada 30 susu Oke Kita punya 30 susu Telur ada Padi ada Gula ada disini Oke Jadi Egging facility Kita taruh Waduh udah mulai penuh rumah kita nih Egging facility Taruh sini Untuk lempar Kamu akan Bikin keju Maximum Dapat 30 unit keju Oke Kemudian ini Kita suruh bikin tepung ya Untuk bikin ini Butuh 1 tepung 1 tepung Per 1 cheesecake Oke 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 dah Semua dapet ini Maximum craft Gue mesti bikin farm juga ini ya Kita mesti bikin farm Dimana farmnya itu bakal kepake Untuk bikin tepung sama bioetanol Kita butuh bioetanol nih ya Setelah perjuangan yang sangat sulit sekali Akhirnya kita berhasil bikin farm kita bagus Seperti begini Sip Sudah jadi ya Sudah jadi farmnya Naiknya gampang Oke Naik turun sudah gampang Kita punya 9 petak farm Yang bisa kita gunakan Lo bunuh babi dari tadi lama bener Nih Nih Itu aja tuh Bakar aja tuh Bakar tuh Biar terang tuh Kejar Kejar Kita mau bikin cheesecake Sebanyak 5 unit ya 5 unit cheesecake Oh sekali bikin Keluarnya 3 pak Brojolnya 3 pak Jadi Butuh 1 padi 1 keju 1 telur 1 gula Itu jadinya 3 cheesecake Kita bikin 15 Biar agak enak sedikit Itu angkanya Kita akan bikin Butuh Aduh Rn inget ya Outrek dulu Kita mau bikin outrek Sebanyak 100 unit lagi ya Mentokin ya 100 unit Mumpung lagi hujan Gue bakalan kumpulin padi Pump gue dimana Lupa mulu kita pump Pump Pumpku 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 Oh ini dia Sini dia Eh kuda jangan makan Gue punya ya Ditabok Ngancur kan ya Harusnya ngancur Ngancur ya Ngan rusak ya Ditabok ya Ditabok sekali doang Kurang Oke dapet padi Oh iya Ini yang hijau-hijau ini ya Yang hijau-hijau ini Adalah kita punya quest Yaitu ini ya Emerat of field Cuma butuh 1 unit pak Uh Kemarin kita kesini malem-malem Gak keliatan apa-apa Ternyata ada beginian Wih kita udah punya 7 Soal up loh Bisa kita tuker lagi Kan habis ya Kita tuker lagi Menjadi Uh ada peti Ada peti Memang kalau mau jalan-jalan itu Mesti agak terang sedikit Tepat ya Ini lagi siang Cuma hujan jadi Jadi gelap Tapi keliatan Kalau malem Gak keliatan apa-apa Apa itu Detektor Aduh gue udah bikin detektor pak Kita baru bikin detektornya Baru jadi Jadi punya 2 kita detektor Coba kita tes Untuk apa ini detektor Kok gak bisa dipakai Detektor itu dipakai di aksesoris Waduh ini aksesoris Sudah kita buang lagi semua kali ya Kita gak butuh aksesoris lah Satu detektor Satu lagi lantern Topi gue mana Topi cakep juga Nah tuh topi hijau cakep Cocok ini sama bajunya Hijau-hijau Jadi detektor gunanya buat apa Ada bunyi-bunyi Shopee Bukan itu ya Ada bunyi-bunyi Ting-ting Bukan bunyinya Shopee Itu tadi Beda itu Oh detektor untuk nyari peti Lupa gue Nanti-nanti Kita lebih butuh iron ore Kalau kita punya iron ore Oh enggak Di pojok bawah kanan Kalian bisa melihat disitu ya Soul of detected nearby Katanya ada soul of deket sini Detektor ini ngasih tau ada apaan Uh enak banget pak Oh udahlah Aksesoris Kita lepas semua Satu Kita pake untuk lantern Satu lagi untuk detektor Enggak begitu kepake Aksesoris kan Aksesoris cuma untuk Ningkatin armor doang Selama kita jago gocek Harusnya aman Gue kan dewa gocek Enggak ada ya Apa itu dewa gocek Oke katanya ada soul of Deket sini Nah itu dia keliatan Itu di atas Nah ada bunyi ya Ting 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 Makin deket Oh makin deket Makin banyak bunyi ya Jadi tiga kali Nah tiga kali Ting 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 Coba kita bikin Makin deket lagi Ini dia soul ofnya disini Ting 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 Oh You found soul of Langsung dikasih tau ya Kalau kita liat soul of Detektornya ngasih tau Kita udah menemukan soul of Eh soul ofnya udah Bahasa inggris Disuruh kasih kanubis Kok masih ada Detektor gue Ada lagi soul of Deket sini Ini radar dragon ball Kagak ada Kagak ada Kagak ada Tandanya pak Dia cuma ngasih tau Kalau ada soul of Tapi gak ada tau Arah mana Gitu Ah sayang sekali Gue masih muter-muter Cari sendiri Gitu Di atas pasti ini Arah Sini soalnya Coba-coba Kita samperin lagi Dia melihat soul of Tapi gak dikasih tau Dimana Kalau kita buka map Ini apa Local consumption Local production For local consumption Apa itu Hup 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 Oke suaranya Makin kenceng Makin kenceng suaranya Apa ini Ayam Nyerang Oh iya To Phoenix To Phoenix Nah disini ada soul of katanya Dimana Katanya gue menemukan soul of Mana Mana gue gak nemu Serius Serius gue gak nemu Pas gue dekat sini Katanya gue menemukan soul of Mana Mana pak soul of Penipuan ini Wah Jerk-jerk burung segala lagi Pati lo burung Ura Wih bisa kita tangkap ya burung ya Gue belum pernah dapet nih burung Ura Aduh Bisa bikin orang pusing burung Eh wih enak juga nih Kalau kita berhasil tangkap dia Dan mungkin kalau bisa kita Tugakin Bisa terbang kita kali gak Gue gak tau Oke Kita menemukan soul of katanya Gue hajar aja semua Gue hajar semua Abisin Pohon-pohon disini Gersihkan rumput-rumput Kurang Tadi pas kita berdiri disini ya You found soul of Gak ada pak Boong nih serius Oh ini Ini Lihat itu Detektor itu tidak pernah berbohong Air udah jadi 20 Keju Oh udah jadi semua Asik Air, keju, rake Udah jadi semua Ini kita ambil Ingat Terus kita ambil Keju Air udah kelar Cheesecake udah kelar Sip Rack udah kelar Dari rack kita mau bikin Menjadi Tadi Gue mau bikin apa ya Ini ya Eh ini udah kita bikin ya Kita mau bikin ini Butuh 2 iron ingat lagi Ini Kemungkinan besar sih Kalau kita lihat-lihat sih Gunanya untuk Ngambil Enchanting gitu ya Oh enggak Oh ini buat Refine stone Ini untuk bikin Plus 1, 2, plus 3 pak Jadi senjata-senjata Nggak kita pakai Ini kayak goblin ya Goblin kita nggak pakai nih Kita hancurin Kita mendapatkan Refining stone Tier 6 gitu ya Jadi kalau kita hancurin Kita dapat Refining stone Refining stone itu Bakalan kepakai Untuk nge-refine Wih Jadi kecil Tempat refine Kecil banget sekarang Oke Sebelah kiri Kita taruh Batu refine kita Sebelah kanan Kita taruh Kita punya senjata Jebret Oke Bentar-bentar Mungkin Refining stone kita Terlalu bagus kali ya Bentar Enchanting Table Kita taruh Kita punya baju Kemudian Kita Enchant Pakai Pakai mana tadi Loh kok begini Enchantmentnya Apa sih Nurunin stamina Ini nurunin defense Tapi ningkatin Kita punya Oh Ngerti Gua sekarang Ngerti Oke Jadi Enchanting scroll ini Bisa kita pelajarin Pak Kita klik kanan aja Kita pelajarin Gua kira Satu scroll Untuk satu baju Ternyata enggak ya Ini kita pelajarin nih Kita klik kanan Kita pelajarin semua Kita lihat Oh kan Jadi begini Sekarang cara Enchantnya berubah Total deh Sepertinya Oke Oke Jadi banyak Sekarang pilihan kita Baju kita Sekarang nambah 20 mana Plus nambah Magic attack Sebanyak 5 Poin Yang enggak kepake Kita hancurin Dapat refining stone Ini juga Mesti kita pelajarin Pistol kita butuh Ranting Dapat Refining stone Satu Kemudian Magic stuff Dapat Refining stone Dua E tiga Kemudian Kita masukin Semua refining stone Kita disini kali ya Mesti empat kali Enggak juga Udah ya Ini udah kita masukin nih Tiga biji gitu ya Ah iya tuh kerja tuh Kerja 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 Ada loadingnya Tandanya mesti disesuaiin Kayaknya pak Mesti kita sesuaiin Misalkan Senjata tier 1 Itu membutuhkan Refining stone tier 1 Nyangkut 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 pak Rusak pak Aduh nyangkut Ambil ini Oh nyangkut Nyangkut Duduk lagi Duduk lagi Jadi kecoa Mesti kita pindahin nih Mesti kita pindahin Jangan taruh di pojok Orang gue nyangkut Nyangkut Magic attacknya jadi 186 Tadinya 180 Kita sudah sampai di kota Kita bakalan Selesaikan kita punya quest Hei Gue sudah mendapatkan Barang-barang yang Lo suruh cari Hap Selesai Selesai semua ya Ini apa Quest apa lo Besi Oke besi kita sudah juga Sudah selesai Jebret Sip Naik level Kuda Oh disuruh bunuh 5 kuda ini ya Sip Sudah kelar Bunuh 5 kuda Ini apa Nah ini dia Butuh baterai ya Kasih Jebret Selesai Sip Baterai kelar Kamu butuh apa Air Oke Air sudah selesai Nah ini butuh pistol Jangan salah Oke pistol udah Kita bikin Kelar Wih Naik level Level 20 kita Apakah kamu butuh kue Nah iya dia Butuh kue Jebret Sip Dah Setik Setik sekarang Oh gue punya setik Gue punya setik Gue setelah lalu bawa setik Untuk makanan Nah banyak tuh Berapa ratus setik itu Oke Setik kita Selesai juga Level 20 Tandanya kita sekarang Punya 8 skill 8 skill Gue mau ambil magic Sedikit ya Minimum kita punya magic tier 2 Wind Edge nya Bakalan kita naikin Kemudian kita ambil Magic tier 2 Gue adalah Magic shield Atau cyclone aja kali ya Kita butuh damage Pak serius Kita butuh damage banget Sangat Sangat Banget Damage Kita butuhkan Oke kita naikin Cyclone disitu Jadi sekarang kita punya 2 magic Yaitu Wind Edge Maaf Ngetesnya disini ya Sama cyclone Terbuter Gak ada yang kenal Sekarang kita kan sudah Level 20 Dengan kata lain Kita bisa Ngebuka Opsi yang ketiga Dari cyanobis Yang kemarin Gak tau tuh Bahasa Jepang Coba Nah ini dia Use Slate of evolution Oh bukan level 20 Spend 20 Slate of growth Kita akan bisa menggunakan Slate of evolution Gue kira level 20 Kita bisa pakai ini Oke oke Kita baru spend 5 doang Eh 4 doang ya Mesti cari lagi nih Slate of growth Tandanya sekarang Kita mau Exchange soul Untuk mendapatkan Blueprint of Refining Stone 2 Bagus nih Kita bisa bikin Refining Stone 2 Dan kita mendapatkan ini Slate of evolution Oh Ciring pet Ciring pet Apa ini Ciring pet Secret book Skill ya Skill untuk pet ini ya Oke kita bisa Dapetin skill pet Dari sini rupanya Healing pet gitu ya Dapat Buku-buku rahasia gitu Oke Hari ini Kita berhasil Menyelesaikan Banyak quest Dan kita bikin Farm Kita bikin Tempat baterai Walaupun belum otomatis Tapi udah lumayan bagus Masih ada sisa Tiga eh empat quest lagi ya Suruh bunuh goblin archer Suruh cari bulu domba Suruh ngebunuh Satu wizard Sama Curi ini ya Treasure of goblin Disuruh mencuri Barang Oke itu Nanti akan Kita kerjakan Di episode berikutnya Saja Oke rekaman dari Craftopia Kita stop sampai sini Kita menunjukkan Sampai jumpa di channel Gua Oh tak kure Thank you Jalan dia sih kebut Tapi gak beres semua Otaknya Biaran gua Otaknya gak ada yang beres Satupun Manu Gila semua tuh Berantem 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 disitu Ayo berantem 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 loy Kenapa Pala bakar gua Si goblok Aduh